Intro Hai Sobat Millenial, balik lagi di program Ngobrol Bareng tentunya sama aku Vijay dan kita masih ngobrol sama Kasadaria, salah satu mahasiswa dan juga seorang pebisnis Sapolidigo Internasional Kasadaria, di belakangan ini mungkin sebagian besar warganet dihebohkan dengan berita yang viral ya seorang mahasiswa berprestasi dengan bisnisnya Sapolidigo yang sampai pada akhirnya go internasional gimana nih Kak, sempat ngerasa kepikiran nggak bisa sampai se-viral itu? Kalau nggak nyantap Kak, kalau untuk viral karena itu yang penting bisa untung Itu gimana sih sampai pada akhirnya, sampai orang-orang tuh tahu gitu dari apa? Ikut event apa gitu? Saya minta itu, dari Pak Dina, saya mau ekspor Pak Ini mungkin saya bisa diuruskan Certificate of Origin atau CIO Karena awal-awal kita ekspor itu asalnya dari Tangerang atau Jakarta, bukan dari Sulawesi Walaupun barangnya dari Sulawesi, itu diklaim di Tangerang Karena itu Kak, keterbatasan, keterbatasan di wilayah kami Waduh luar biasa Kak, itu gimana sih sampai pada akhirnya bisa belajar tentang ekspor-ekspor barang kayak gitu tuh? Youtube Kak, terus Youtube setelah, oh iya, kalau kita belajar ekspor itu bisa membuka lapangan pekerjaan Terus awalnya kita jadi produsen, itu susah itu Kak, susah ekspor Karena di pengupul-pengupul itu harganya tinggi Terus nggak sesuai dengan spek ekspor Jadi kita mengulas sendiri Kak, kita yang langsung jadi supplier Kalau background dari Kak Sadari sendiri, untuk kuliahnya mungkin jurusan bisnis juga atau apa? Iya, manajemen bisnis Kak Kebetulan ya, Alhamdulillah gitu ya, langsung dikeluarkan dengan mahasiswa manajemen bisnis yang Waduh, sampai luar biasa sekali nih, bisnis yang sangat out of the box gitu ya, Sapulidi Nih Kak, Kak Sadari ya, kita juga sempat dikasih tahu kalau ternyata Sapulidi ini sudah go internasional Itu kalau boleh tahu, gimana itu sampai pada akhirnya bisa supply ke luar negeri itu Kak? Awal-awalnya tidak yakin Kak, karena 25 tahun itu nggak pernah saya lihat sebanyak itu Cuma mengambil resiko mungkin Kak, karena kita memang tim saya, saya itu suka tantangan Jadi, awal-awal kita berpikir, oh mungkin ini mampu, ini nggak terlalu sulit yang dibayangkan Tapi pas kita terima P, oh kita tanda tangan, itu ternyata ngesot-ngesot di lapangan Waduh, apa tuh ngesot-ngesot di lapangannya kalau boleh tahu gimana tuh? Itu kesulitan supply, kita edukasi masyarakat tapi tidak sesuai dengan ekspresasi Sampai kita berpikir, oh satu rumah, satu hadiah Kak, tapi ditukarkan dengan Sapulidi Yang penting, kita selesai tanggung jawab dulu sama pembeli Saking sulitnya Kak, mendapat kerjasama dari masyarakat Karena dia berpikir Kak, dia selalu bertanya, apalagi di tingkat-tingkat desa itu Tidak mungkin dibeli 5 ton, 10 ton, padahal kita beli sebanyak itu Kak Jadi, nggak ada yang percaya awal-awal ini Jadi, sangat luar biasa, ini kalau boleh tahu, ke negara apa tuh Kak? Untuk keluar, kalau market Lidi itu ada India, Pakistan, Thailand, baru-baru ini Timur Tengah dengan Thailand Cuma, kalau kontrak sekarang itu, India sama Pakistan Itu rutin kah atau memang sekali atau dua kali atau memang dia sering mensupply dari kakak itu? Dia mintanya, kalau bisa setiap hari ya setiap hari Kak, atau setiap bulan Cuma, itu lagi Kak, kita belum, kalau Sulawesi belum Kak, belum masih kesulitan Makanya kita cari solusi, kita sudah ada sistem Cuma, butuh model yang itu, untuk investasi ke sana Kalau Sulawesi Kak, karena kita sebenarnya mudah ekspor Kalau kita mau ambil di wilayah lain, seperti Sumatera Cuma, itu lagi Kak, kita tidak mau ekspor atau kurang niat tulus kami, kalau bukan barang dari Sulawesi Kak Itu, komoditas di Sulawesi itu sangat melimpa atau seperti apa sih Kak? Maksudnya, dalam kondisi kan kita belum tahu ya, misalkan di Sulawesi itu memang memang Penginikan bahan yang sapu lidinya itu emang besar apa memang ada, gimana tuh Kak? Masyarakat, kalau suplai bahan baku itu banyak sekali Kak, bahkan itu kualitas ekspor itu di atas rata-rata Cuma, ini Kak, SDM-nya, masyarakatnya itu yang kurang, apa, kurang mensukur mungkin atau berbeda karakternya dengan daerah lain Sulawesi memang berbeda mungkin Kak, kurang tahu Jadi, di daerah Kak itu, apa namanya, ininya banyak gitu ya Tapi, ternyata maksudnya masyarakatnya masih belum ada yang bisa menyalurkan dengan yang luar biasa ini gitu ya Nah, sebanyak ini Kak, atau beberapa kontenernya ini, iya Kak Waduh, luar biasa Ini kalau boleh tahu, untuk suplai ke luar-luarnya itu bisa rutin sehari sekali, apa namanya, ada aja gitu Yang pesan atau sebulan sekali atau gimana Kak? Kalau baru-baru ini Kak, kita ada pembeli beberapa Cuma, itu lagi Kak, kita pilih yang memang yang sudah kita kerjasama, pembayaran lebih mudah Di, apa, transfer langsung ke rekening perusahaan itu lebih diutamakan Kak Karena, pertama, kita jaga kualitas, itu kualitas kami jaga sekali, tanggung jawab juga Jadi, kita pilih-pilih Kak, pilih-pilih pembeli Karena beberapa pembeli yang masuk, tapi kita pilih-pilih juga Kak Tapi, kalau untuk bahan utamanya, benar-benar Kak itu pengennya dari Sulawesi, asli gitu ya? Ya, pengennya itu dari Sulawesi, Kak, karena di samping barang yang mungkin melimpa, kedua ya Itu lagi, masyarakat Sulawesi ini yang merasakan kontribusinya dari kita Itu sih, luar biasa Kak, kalau misalkan, kalau boleh tahu nih, dari sampai pada akhirnya memulai untuk sebuah bisnis sapolidi gitu ya Itu, kalau boleh tahu, apa, modal awalnya itu, kalau boleh tahu gimana tuh, Kak? Ya, kalau modal itu ya, mandiri, Kak, karena pertama, nggak ada yang percaya Terus, modalnya gede, Kak Cuma kita putar otak, gimana bisa menutupi 70% ini Makanya kita sempat bengkak di itu, Kak, di pertama itu, gara-gara kita nggak ada modal Jadi, kita pakai segala cara, Kak, tapi nggak mencuri Pasti dong ya Itu kalau boleh tahu, sampai kurang lebih berapa tuh, Kak? Untuk modal awal dari pribadi sendiri, berarti, Kak? Iya, Kak, cuman kalau modal keluarga itu kurang, Kak Karena kita dari keluarga yang pas-pasan juga Cuman kita pakai itu, Kak Rentenir Awal-awal Cuman itu Gara-gara nggak ada itu, nggak ada Nggak ada modal Terus, kita mau ambil di mana, mungkin sudah hubungi keluarga Tapi ternyata Nggak mampu untuk Menutupi modal gitu Modal makeup, sampai pada akhirnya Wah, ini tahu nih, bakal berpeluang nih gitu ya Nah, Kak, ini kan udah menjalani bisnis gitu ya Yang sampai pada akhirnya Wah, pastinya gitu Perjalan proses panjangnya gitu ya Dari mulai Apa, mungkin masyarakat sekitar Meng-understeimate tentang Apa, bisnis ini dan lain sebagainya Sampai pada akhirnya Sekarang kan mungkin masyarakat sudah banyak yang aware gitu ya Sudah banyak yang Berkontribusi dan lain sebagainya gitu ya Ada kepikiran dari kesadariah gitu Apalagi sebagai anak muda gitu ya Ada nggak ngerasa down gitu Ataupun misalkan Udah lah, capek banget gitu Kalau itu sih Tetap ada kan namanya kan manusia Cuman itu lagi kita selalu Apa, nggak tahu kak Mentannya gimana Intinya kita nggak mau berhenti kak Walaupun ditipu kita baru-baru Apa, apa, apa Pernah juga ditipu 55 juta Padahal uang itu kak yang harus Menutupi modal itu Satu-satunya uang kita itu cuma 55 juta itu Tapi ditipu lagi supplier kak Dari Apa, dari teman eksporter sendiri Kalau boleh tahu Omset Satu bulan kurang lebih Bisa sampai berapa tuh Tergantung kontainer sih kak Yang dikirim Kalau satu kontainer Mungkin di Tidak terlalu banyak sih kak Mungkin 15 sampai 25 Satu kontainer Itu cukup luar biasa sih kak Maksudnya Dengan bisnis Hanya satu lidi Sampai 20 juta itu Luar biasa sekali gitu ya Luar biasa kalau kita Mahasiswa kak Luar biasa kalau Nah ini yang jadi Apa yang mungkin Yang jadi menginspirasinya Adalah kak sebagai mahasiswa Gitu ya Waduh Pebisnis yang sangat Cukup muda Kalau boleh tahu Berarti sekitar mahasiswa 20-an 22 gitu ya Seumuran masih di bawah 25 tahun gitu ya Sudah berani membuka bisnis Yang Wah memutar Balikan keuangan Yang berjuta-juta gitu ya Oke kak Mungkin ini kita sekarang Lebih keperinci Soal Apa namanya Dari diri kakak sendiri Sebagai Pengusaha gitu Sebagai pebisnis gitu Kenapa sih kak Apa namanya Sampai pada akhirnya Tertarik untuk Menjalankan Sebuah bisnis Dari diri pribadi Pertama ya Memang udah gak Mau pensium Atau udah gak Bisa bekerja Ya udah Di rumah aja Jadi kita Setidaknya bisa Bantu dari situ Apa sih kak Kalau boleh tahu Suka dukanya Menjadi seorang Pengusaha Atau pebisnis nih Mungkin otaknya akan Selalu panas kak Artinya Tidak mudah Tapi Setiap masalah Akan ada solusinya Pasti itu ya Setiap perjalanan Proses pasti adalah Suka dukanya gitu ya Yang mungkin sampai sekarang Kakak merasakan gitu ya Sukanya gitu ya Sampai pada akhirnya Sudah berani Memulai bisnis ini Apa kak Kalau boleh tahu Suka dukanya Mungkin Sukanya Modal kak Modal Cuman kita Selalu Mencari solusinya Ini gimana Solusi Apa Masalahnya ini Solusinya gimana Saya selalu Meminta sabar juga Kepada tim Kalau ada masalah Ini harus diselesaikan Biar kita bisa Apa Tunggu kak Karena kalau kita Menyerah di Masalah itu Walaupun berat sekali Sudah selesai kak Oke Kak Sadaria nih Mungkin nih Kak Sadaria Selain menjadi Seorang pebisnis Yang tadi tuh Sudah dijelaskan Bahwa Kak Sadaria itu Merupakan seorang Mahasiswa gitu ya Cuman ini Mahasiswanya di Universitas yang ada Di Surabaya gitu ya Di luar kota Ini pastinya Dengan viralnya gitu ya Berita-berita Tentang seorang Mahasiswi Berprestasi Dengan bisnis Apolidinya Go International ini Pastinya nih Lingkungan sekitar Udah pada tau dong Kak Sadaria Dengan prestasinya gitu ya Terlebih mungkin Teman kampus gitu ya Dosen gitu ya Sampai pada akhirnya nih Kak Sadaria merupakan Salah satu mahasiswa Yang bahkan Masih kuliah Sudah mengaplikasikan Jurusannya gitu ya Sebagai seorang Mahasiswi Manajemen bisnis Gimana tuh Kak Respon dari dosen sendiri Gitu Kak Wah dosen yang Sadaria paling akrab Itu kan T. Emil Jadi dia Pas baku chat Dengan kami tuh Apa Dia menyampaikan bahwa Anak muda itu Yang Anak muda itu Harus seperti ini Kebetulan juga Kita selalu Meminta motivasi Dari dosen kami Yang kami cukup Akrab Itu T. Emil Ada juga mentor kami Banjek Banjek Itu dari Bandung Yang kebetulan Merus kuliah kami Jadi dia Apa Dia memang Men-support kami Kak Full Untuk Bisnis Jadi Banyak ya Yang support Khususnya Dalam Apa namanya Ruang lingkung Akademisi Suara biasa sekali Gimana Untuk teman-teman yang sendiri Apakah ada yang Eh join dong Ikutan dong Gimana caranya Bisnis kayak kamu Dan lain sebagainya Gimana tuh Respon teman-teman Sekampus Iya Kak Dia bertanya Gimana caranya Bagaimana caranya Intinya Bagaimana Kak Jawabannya sih Itu Kak Mulai terus Kalau untuk Menyangka Sampai Di detik ini Juga Mungkin Enggak Menyangka Cuman Kita selalu Bermimpi Harus sampai Di Imka Selalu Sampai Akan sampai Di Dimana kita Berhasil Buka Lapan pekerja Oke Kak Sadaria Sudah menjadi Seorang Pebisnis Yang mungkin Sampai pada akhirnya Bisnisnya ini Sudah mengekspor Keluar negeri Nah kita juga penasaran Sebenarnya Cita-cita Kak Sadaria Itu dulunya apa sih Atau mungkin Dari dulu Sudah Pengen Jadi seorang Pebisnis Atau mungkin Ada cita-cita lain Tapi Jangan dijawab dulu Kak Sadaria Kita akan Jadi sebentar Jadi Sobat Milenial Jangan kemana-mana Tetap di Ngobrol Barang